Ya pemirsa 4 tahun sudah pemerintahan Republik Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Yusuf Kala. Sejumlah prioritas program pembangunan yang terangkum dalam nawacita menjadi andalan saat kali pertama pemerintahan dipimpin oleh pasangan yang memenangkan pemilu pada 2014. Ya seperti apa kemajuan yang telah dicapai dan yang belum tercapai serta apa pandangan Kubu Prabowo melihat pencapaian target pemerintahan Joko Widjeka. Untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio kami ada jurubicara pemenangan Prabowo Sandi, Faldo Maldini. Selamat pagi Mas Aldo, terima kasih sudah hadir bersama kami. Kemudian dari Kubu Pendukung Jokowi Maruf juga ada Bang Rasma Nasution sekaligus juga politisi dari PKB. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan di sebelah sana juga ada analis politik Bang Pangesyarwi. Selamat pagi Bang. Pagi. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Baik, mungkin saya awali dari Bang Rasma sendiri. Ini bagaimana evaluasi atau mungkin menilai pencapaian Jokowi-JK selama 4 tahun? Baik, terima kasih. Pertama, Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala memang semua orang tahu, anak-anak SD pun tahu bahwa program yang beliau luncurkan itu lebih berat kepada infrastruktur. Cara pandangnya memang begini. Cara pandang yang dibangun oleh Pak Jokowi dan JK itu adalah misalnya tol laut, tol darat, tol udara, dan lain-lain. Karena memang ada beberapa prestasi yang sudah dibangun dan saya merasakan sendiri misalnya di Sumatera Utara. Itu dulu jalan dari Medan ke Binje itu, itu bisa menghabiskan waktu 2 jam. Sekarang begitu masuk tol itu jadi 21 menit. Medan tebing tinggi itu bisa 3 jam. Sekarang itu 40 menit. Itu salah satu kondisi objektif yang terbangun secara kondisional objektif ya. Tetapi memang kita juga mengakui ada kekurangan-kekurangan. Nilai rupiah yang semakin melemah, daya beli masyarakat semakin melemah. Tadi malam juga saya lihat Bung Pablo juga, dinda saya ini berdialog ya. Tentang masalah harga malam-malam ada pasar di keramat jati itu ya. Dan di situ ada harga-harga yang naik. Tapi menekan inflasi kita berhasil ya. Kemudian masalah dolar ini, ini tidak murni karena persoalan ekonomi Indonesia. Tapi juga ada faktor global di situ. Kita melihat misalnya di Turki dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk urusan pemerintahan Pak Jokowi, saya harus jujur mengatakan memang ada keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang konkret. Misalnya harga bahan bakar yang satu sekarang, katakan di Papua. Dan itu tidak mudah gitu. Jadi saya melihat memang Pak Jokowi ini begini ya. Beliau ini memang pekerja keras ya. Terlepas dari kelemahan dan lain sebagainya. Tapi beliau memang pekerja keras. Saya nggak bisa bayangkan seorang presiden satu hari berapa kegiatan gitu ya. Sehingga saya melihat bahwa Pak Jokowi memang harus meneruskan program-program yang sudah dikerjakan ini. Satu poin saya, saya ingin menyampaikan bahwa kita boleh berbeda pendangan, terutama kita-kita yang menjadi jurubicara, pengamat dan lain sebagainya ini. Tapi kita jangan terjebak pada situasi. Begitu besok presiden A yang terpilih, maka partai yang konfrontatif sekarang katakanlah yang menjadi rivalitas itu, itu akan duluan masuk ke sana gitu. Itu sudah terjadi berkali-kali. Jadi kita, maka saya katakan ke teman-teman, nggak usah kita berkelahi ribut urusan ini. Kita sampaikan pencapaian-pencapaian. Nawacita, kami diberikan satu buku, saya baca-baca. Nawacita itu, ya saya lihat memang ada keberhasilan tentang apa. Banyak hal lah. Terutama gejolak-gejolak di Papua misalnya itu kan sudah berkurang. Nah, ada fenomena yang muncul sekarang, bahwa beberapa kepala daerah itu sudah kita ingatkan. Beberapa kepala daerah itu mendeklarasikan diri. Kita sudah beritahu bahwa itu jangan dilakukan. Karena itu adalah urusan yang tidak dibolehkan menurut undang-undang. Oleh karena itu, ada waktunya, dia hanya boleh mendeklarasikan dirinya kalau dia sedang dalam keadaan cuti. Baik, Mungu Rasman. Untuk tidak berkampanye. Baik, kita ke Bung Faldo sekarang. Bung Faldo, dari 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK, apa yang bisa Anda kritisi? Karena kalau tadi, Mungu Rasman ada memberikan titik berat kepada pembangunan infrastruktur misalnya. Sebenarnya sih, kalau dari kami, kalau ingin mengkritisi, kita bisa lah berdiskusi dari berbagai macam aspek. Misalnya kalau kita berbicara infrastruktur, kita bisa bedah lagi gimana financing-nya, gimana developing-nya, gitu. Karena kita tahu sendiri, dan berapa serapan tenaga kerjanya. Kita pakai data yang disajikan sama BPS juga sebenarnya. Data yang dikeluarkan oleh pemerintah. Atau tentang inflasi, bagaimana cara pemerintah mengontrol inflasi dengan kondisi kita nggak punya produksi, sehingga kita banyak mengupayakan impor dari luar negeri, sehingga terjadi over supply dan demand-nya jadi berantakan, instabilitas harga, dan macam-macam. Nah, dan juga kalau seandainya kita bicara tentang harga bahan bakar, kita bisa cek lagi gimana subsidi yang diberikan oleh pemerintah terhadap premium, bagaimana kondisi bisnis Pertamina, banyak PUMN-nya sedang sesak nafas sekarang. Namun tentu kita juga tidak inginlah menafikan, ini pandangan kebijakan Pak Jokowi. Pandangan kebijakan Pak Jokowi, menekankan kepada infrastruktur, karena saya selalu bilang prinsip dasar ekonomi itu tiga, produksi, konsumsi, distribusi. Saya nggak bilang infrastruktur tidak penting. Didistribusilah infrastruktur itu ada. Namun, jika seandainya kita tidak melakukan produksi, maka yang dialirkan ke jalan-jalan yang ada di Indonesia ini, itu apa? Nah, itu yang sering kami kritisi. Ini memang cara berpikir yang kami lakukan itu berbeda dengan petahana. Petahana membuka jalan yang sebanyak-banyaknya, kalau kami berpikir kita harus produksi sebesar-besarnya. Karena di zaman sebelum Pak Jokowi, Pak SBI juga bicara tentang connectivity. Jadi itu bukan hal yang baru sebenarnya. Nah, oleh karena itu, bahkan di zaman VOC pun juga begitu. Nah, jika kita melihat tentang Nawacita, Nawacita memiliki beberapa targetan-targetan yang ingin dicapai. Tentu kita bisa bandingkan dengan realisasi hari ini. Seperti target pertumbuhan ekonomi 7%, sekarang 5%, dolar yang ditargetkan 12 ribu, sekarang hampir 15 ribu. Nah, dengan kondisi ekonomi global, tentu kita tahu sekarang dunia menuju new normal. New normal akan memberikan dampak secular stagnation di Indonesia. Nah, oleh karena itu, kita butuh fundamental ekonomi yang kuat. Itu juga yang disering kami kritisi. Karena apa? Jika kita mengalami defisit transaksi berjalan, defisit transaksi dagang, defisit fiskal, kita akan berantakan untuk menghadapi perang dagang yang terjadi antara China dan Amerika. Nah, inilah yang menurut kami penting untuk kita bahas di momen saat ini, bukan hanya kontestasi sebenarnya. Karena mau nggak mau, ke depannya kondisi akan semakin sulit. Tahun 2018 akhir ini, Desember, FED akan menaikkan suku bunganya menjadi 2,75. Tentu itu akan kembali menekan pereponomen Indonesia. Di titik ini, mari kita sama bawa apa yang kita diskusikan, apa yang kita sampaikan, evaluasi yang kami sampaikan ke Pak Jokowi JK, itu bukan berarti kami petahana saja. Tapi ini adalah sekelompok anak bangsa yang juga ingin bangsa ini lebih baik. Dan saya sepakat, siapapun presidennya, tahun depan ekonominya akan semakin luar biasa tantangannya. Oleh karena itu, kita butuh mencari figur pemimpin yang benar-benar tepat, polisinya, sehingga dia bisa menyelamatkan negeri ini. Dan kita bisa makin tegak dan meloket. Baik, Mumpangi, kalau Anda melihat 4 tahun pemerintahan Jokowi JK ini, seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu ya, kami masih akan kembali. Mumpir, saya, kami masih akan kembali saat lagi, dengan dialog kami, membahas tentang 4 tahun ya. Pemerintahan Jokowi JK. Dan kami masih akan kembali saat lagi.